Gimana Ustaz sebenarnya fenomena marriage is scary nih? Dalam Islam itu yang namanya parenting itu bukan hanya orang tua dengan anak. Itu harus ditarik sampai ke peranikah. Sumber ketenangan di dalam rumah adalah istri. Dan sumber kebahagiaan seorang istri adalah sikap dan perilaku suami. Artinya ada pesan yang Allah ingin sampaikan dalam sebuah syariat yang namanya pernikahan. Hey hambaku, menikahlah kalian karena pernikahan itu seharusnya membuat kalian semakin dekat dengan aku. Jangan berharap kita bisa menjadi ayah dan ibu yang baik bagi anak-anak kita kalau kita masih bermasalah sebagai sepasang suami istri. Tidak semua zinah itu pintunya pacaran. Tapi pintu terbesar dari perzinahan adalah pacaran. Nah sekarang oke kalau memang gak mau nikah, pertanyaannya bisa gak menjaga dirinya untuk tidak menjadi fitnah bagi orang lain? Nah karena gini Stad, kita melihat ke kasus-kasus ya yang karena lebih aktual ya. Yang kemarin ada influencer kena keadaan oleh suaminya gitu kan. Kemudian setelah itu saya melihat ada sesuatu yang aneh Stad. Fenomenanya tuh tiba-tiba trending hashtag marriage is scary. Oke. Nah itu kan saya melihat ini kok kayak sistematis ya. Mas Abil merasakan itu gak? Jadi rame gitu ya, goreng. Jadi akhirnya orang banyak memblow up kasus-kasus yang tanda kutip biasa ya. Maksudnya biasa terjadi dalam rumah tangga ya gitu. Tapi dikompor-komporin gitu. Kayak aduh argumen kan biasa ya. Tapi kalau KDRT kan memang gak boleh gitu ya. Tapi itu dijadikan bahan bahwa stigma bahwa pernikahan itu mengerikan gitu. Akhirnya orang-orang kiri berpikiran, Mendingan gue dong kumpul kebo gitu kan, harmonis, baik kok gitu kan. Bukan punya anak kan pada nakal-nakal, mendingan gue dong, child free. Nah itu. Itu kan orang-orang kiri gitu. Dan ini saya melihat juga kayak di statistik ya. Angka pernikahan ini di Indonesia menurut sumber statistik Indonesia ya. Yang kita ambil dari wartaekonomi.co.id. Jadi itu menurun Ustadz. Dari tahun 2013 itu ada 2,2 juta jumlah pernikahan. Oke. Tahun 2013. Sekarang di 2023 itu 1,58 juta. Nah ini. Berkurang 800 ribu. Berkurang sekian segitu kan. Artinya apakah ini memang ada yang mengagendakan gitu kan. Kempainnya masif gitu. Iya gitu. Sampai dibuat bahwa emang segitu menakutkannya ya pernikahan. Kayaknya terus kemudian ada yang orang menikah di usia muda itu beristigma. Emang kuat. Emang nanti istrinya ini rahimnya. Nah secara kesehatan tuh kayak gitu dibikinin lah gitu. Di horror. Di drama-dramain. Iya, iya, iya gitu lah. Dibikin seolah-olah apa namanya. Banyak negatifnya lah ya. Iya. Gimana Ustadz sebenarnya fenomena marriage is scary nih. Nah ini pesan saya untuk teman-teman khususnya para konten kreator muslim. Ayo kita sama-sama berkontribusi untuk terus mengedukasi saudara-saudara kita untuk memilih jalan-jalan yang Allah ridhoi dalam proses mencari kebahagiaan dalam berumah tangga. Artinya edukasi terus. Jadi kelas-kelas peranikat itu harus terus digalakan. Iya, terus konten-konten tentang keluarga, tentang rumah tangga itu terus diedukasi. Kenapa? Karena kita perangnya kan, perangnya itu perang ini, perang media sekarang. Perang pemikiran di media. Iya. Bukan lagi, bukan lagi diskusi ilmiah atau tulisan-tulisan ilmiah lagi, bukan gitu. Tapi sudah kempen-kempen yang ya apa dengan gamblang kayak sebuah apa namanya, sebuah kue gitu kan. Yang kempennya pelangi gitu kan, mereka sudah berani gitu. Karena mereka merasa memiliki medianya. Nah media ini bisa tetap kita gunakan untuk menyuarakan kempen-kempen tentang kebaikan, tentang amal soleh, tentang pernikahan. Karena dalam Islam itu yang namanya parenting itu bukan hanya orang tua dengan anak. Itu harus ditarik sampai ke peranikah. Sesempurna itu loh Islam. Oke, oke. Kenapa mindset-nya orang Indonesia parenting itu adalah orang tua dengan anak? Karena yang diambil ada rujukannya parenting barat. Nah orang parenting barat itu kan gak pernah ada peranikahnya. Dan kebanyakan dari mereka kumpul kebot atau punya anak. Coba lihat anak-anak mereka, manggil bapaknya dengan sebutan nama, manggil emaknya dengan sebutan nama. Gitu. Itu kan sudah sebuah kegagalan ya. Iya, iya, iya. Tapi sama kita diambil rujukan, coba. Iya. Kan ngawur gitu. Al-Quran yang sudah jelas sempurna, hadis Nabi dengan literasi-literasi sejarah dari orang-orang terbaik dahulu. Itu kan sebenarnya semurni-murninya literasi untuk kita belajar. Kayak contoh gini. Nanti berkaitan sama, sama apa namanya, sama yang tadi abang tanyain itu tentang pernikahan. Seorang Abdullah bin Abbas, beliau dimakamkan di Ta'if. Sepupu Nabi, lahir tiga tahun sebelum Nabi hijrah. Dulu pernah dinasehati oleh Rasulullah s.a.w. Sambil jalan bareng gitu ya, Nabi s.a.w. mengatakan, Ya bunaya ihfadillah hayyahfadka. Anakku jagalah Allah, nisyaya Allah akan menjagamu. Itu hadisnya panjang. Saya potong disitu. Nasehat itu terekam dalam jiwa dia, itu bukan karena Rasulullah yang menasehati. Terus point of view-nya apa? Karena anak ini mengidolakan siapa yang menasehati. Nah sekarang, kalau kita sebagai seorang ayah menasehati anak. Kalau kita sebagai seorang ibu menasehati anak. Kalau kita sebagai seorang suami menasehati istri. Kalau kita sebagai seorang istri mengingatkan suami, masih belum didengar semuanya. Sederhana kok. Berarti kita bukan idola bagi mereka semuanya. Jadi idola dulu. Kenapa kita harus jadi idola buat istri kita? Berarti kan ada prasyarat yang harus dipenuhi. Apa? Memuliakan dan membahagiakan istri kita. Tercukupi, thank you. Kebahagiaannya terisi penuh. Akhirnya apa? Ketika kita mampu meratukan seorang wanita, istri kita, maka dia akan mampu merajakan kita. Dan hanya seorang raja sejati yang akan mampu memuliakan dan membahagiakan ratu yang dicintai, yaitu istri terkasihnya. Dan laki-laki sejati tidak akan pernah menyakiti wanita yang dicintainya. Laki-laki sejati. Laki-laki lagi, Bil. Ojung-ujungnya laki-laki lagi. Salah lagi ke kita ya. Aduh, para ayah lagi dibebani. Jadi memang, karena memang kan Jadi kata ar-rijal itu tidak ada kata sebelumnya. Berarti langsung Allah menunjuk kita, kamu laki-laki harus menjadi kawamah di dalam rumah kamu. Masya Allah. Masya Allah. Pak, berat Pak. Berat Pak. Listrik udah mulai mahal. Belum sama ini. Pantasan ada meme di internet tuh ya gitu. Ada seorang bapak-bapak berdiri di depan rumah sendirian, memandangi bulan. Bengong, kadang sambil ngopi gitu. Tidak-tidak itu ya bebannya. Dan juga ini ya, banyak fenomena bapak-bapak sering ini, siram-siram tanaman, sambil bengong. Padahal udah becek gitu, masih di situ aja gitu kan. Kayaknya udah sepenuh air, tapi masih aja, ternyata ini. Mikir, Pak. Banyak yang dipikir. Jadi sebetulnya gini, gak sepenuhnya salah suami. Bukan salah, tapi bebannya kan pundak ada di laki-laki ya. Jadi memang menjadi seorang suami itu berat. Kenapa berat? Karena memang, bukan hanya dia yang memikirkan diri sendiri. Tapi memang laki-laki itu, bukan memikirkan dirinya sendiri. Yang dia pikirkan itu adalah istri dan anak-anaknya. Jadi kenapa seorang laki-laki itu bisa kuat dan kokoh? Karena dia punya ilmu. Sehingga dia menjalani kehidupan rumah tangganya itu dengan harmonis dengan pasangannya. Suaminya membahagiakan istrinya, istrinya taat patuh kepada suaminya. Sehingga pernikahan itu gak menakutkan. Kalau kita tahu ilmunya. Kalau kita tahu cara mengamalkannya. Kita tahu cara mengimplementasikannya. Contoh sederhana gini. Seasik itu rumah tangga itu ketika suami pulang, dalam kondisi lelah, capek, gontai. Istri yang soliha akan menangkap sinyal lelah dan capeknya seorang suami. Dan dia akan menahan dirinya untuk tidak bertanya, Abi kenapa? Enggak. Dia akan main gitu. Didatangi suaminya, dia akan peluk suaminya dengan mengatakan, Abi apapun masalahnya, ada Allah yang akan menyelesaikan semuanya. Mantap. Benar-benar. Akhirnya apa? Dia dapat ketenangan. Itu rumah. Bukan rumah secara bangunan. Iya. Tapi rumah secara kualitas karena hadirnya kehangatan. Jadi itu yang disebut dengan mas kanah. Tempat menetap. Tempat kembali. Dan yang mampu menghadirkan sakinah di dalam rumah, itulah seorang istri. Kalau ada yang mengatakan marriage scary, kalau yang belum menikah, ya mungkin kita bisa melihatnya, ya kan lo belum ngerasain, indahnya menikah. Tapi kalau ada yang mengatakan bahwa dia sudah berkali-kali menikah gagal, kemudian mengatakan marriage scary itu, gimana kita melihatnya? Apakah itu per kasus saja? Atau memang ada, kita bisa melihat bahwa sebuah hubungan itu ini bisa akan berkembang menjadi toksik. Itu bisa gak sih kita deteksi seperti itu? Bisa banget. Ada istilahnya stonewalling. Nah itu stonewalling. Istilahnya gitu. Jadi rumah tangannya bermasalah. Tapi gak pernah ada ihtiar untuk mencarikan solusinya, yaudah gue suami lo, lo istri gue, kita tinggal serumah, gue gak akan selingkuh, lo jangan macem-macem. Oke. Akhirnya ini yang terjadi, dan ini fakta seperti ini tuh banyak. Banyak masyarakat kita di Indonesia, yang mereka bisa tinggal bersama, tapi tak mampu hidup bersama. Ada tapi tiada gitu. Iya. Jadi contoh paling konkret, di atas kasur, mau tidur, ngapain? Mainan handphone. Itu serumah tapi tak sejiwa. Di bawah rumah yang sama, di dalam kamar yang sama, di atas kasur yang sama, tapi hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Dia tidak bisa, ya, menghormati orang yang disebelahnya, karena dia tidak pernah bisa menghormati dirinya sendiri. Dia tidak bisa memuliakan orang yang disebelahnya, karena dia sedang merendahkan dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara perilaku dan sikap dia yang salah. Jadi memang, memang itu fakta banyak terjadi. Merit is scary itu, karena memang dimunculkan oleh orang-orang yang seolah-olah, gue trauma, gue gak mau gitu. Mendingan gue sendiri, daripada gue nikah gitu. Iya. Nah, ini problem. Kenapa dia punya mindset seperti itu? Satu, kurangnya ilmu agama. Yang kedua, sirkelnya yang toxic. Hmm. Sirkelnya toxic. Yang akhirnya, apa, dia merasa benar dengan pendapatnya. Nabi sendiri yang mengatakan, salallahu alaihi wa sallam, bahwa pernikahan itu adalah sunnahku. Kan kalau gak ngikutin sunnahnya, katanya bukan golonganku. Kan ngeri kata Nabi. Iya, iya, iya. Itu bahkan di Quran surat ke-24, ayat 32, Allah mengatakan, nikahkanlah orang-orang diantara kalian yang masih sendiri. Berarti kan ada perintah syariat dari Allah. Apa jaminannya? Kalau mereka miskin, aku yang akan kayakan mereka dengan karuniaku. Itu janjinya Allah. Apa definisi kaya dalam karunia ini? Satu sama lain saling merasa cenderung, merasa cukup, merasa puas, berusaha untuk saling membahagiakan, gak sibuk dengan, dengan diri sendirinya masing-masing, gak sibuk dengan luar, ya kan? Gitu. Contoh sederhana gini, kenapa ada, ya mohon maaf ya, kenapa ada perempuan-perempuan yang lebih senang, memiliki hobi nongkrong di kafe-kafe dengan besti-bestinya mereka? Sederhana. Karena mereka tidak menemukan kebahagiaan di rumah, makanya mencari kesenangan di luar rumah. Kenapa ada bapak-bapak juga yang setiap weekend lebih senang main sama teman-temannya daripada sama anak istrinya? Karena bisa jadi istrinya tidak mampu menghadirkan rumah yang sesungguhnya, yang nyaman, yang menghadirkan ketenangan buat suaminya ketika di rumah. Oke, kita berhenti di situ, nanti akan ada yang menjawab nih. Salahnya perempuan lagi nih, kata para feminis nih. Kita lagi disalahin, gak bisa memuaskan para lelaki. Gimana, Ustaz? Jadi gini, rumah tangga itu kan saling ya, makanya kalimatnya saling cenderung satu sama lainnya. Berarti kan dua arah. Istri ke suami, suami ke istri. Jadi, sumber ketenangan di dalam rumah adalah istri. Dan sumber kebahagiaan seorang istri adalah sikap dan perilaku suami. Itu default. Oke. Itu default. Berangkat dari situ dulu ya? Berangkat dari situ dulu. Nah, seorang istri akan tetap mampu menjadi istri yang bahagia, mampu menghadirkan ketenangan dan ketantraman di dalam rumah. Meskipun itu suaminya tidak seperti apa yang diekspektasikan. Gimana caranya? Nah, sumber ketenangan itu Allah. Oke. Makanya ayat tentang tujuan berumah tangga yang katanya ibadah itu Apa kata Allah? Ayat adalah segala sesuatu yang membuat kita dekat dengan Allah. Itu ayat. Kayak kita baca Quran, hati jadi tenang, nyaman. Ya kan? Terus merasa dekat dengan Allah. Apalagi sambil kita tadaburi. Nah, ayat Allah itu bukan hanya yang tertulis. Yang tidak tertulis itu juga ada. Nah, salah satunya adalah pernikahan menjadi salah satu ayat tidak tertulisnya Allah. Artinya ada pesan yang Allah ingin sampaikan dalam sebuah syariat yang namanya pernikahan. Eh, hambaku menikahlah kalian karena pernikahan itu seharusnya membuat kalian semakin dekat denganku. Jadi, ngelihat istri ingatnya Allah. Makanya kalau istrinya lagi capek, lagi lelah gitu, jangan ditanya. Kamu tuh ngapain sih? Gitu. Tahu gak aku tuh pengen istirahat bukan dengan kebisingan seperti ini. Yang ketika dia lagi nyuci piring, ya kan? Gelas sama ininya beradu, ya? Lontang-lontang gitu. Oke, ya. Laki-laki yang soli, yang paham tujuan pernikahan yang sesungguhnya, dia datangin istrinya. Dia yang akan tanya. Gitu. Umi, kenapa? Dia gak bakal jawab. Gak, gak apa-apa. Gak apa-apainya perempuan itu horor. Horor bagi kita. Pertanyaannya banyak lagi. Gak apa-apa, terserah. Itu. Itu horor. Laki-laki yang soli itu ketika sikap istrinya seperti itu, dia kan digodain. Ini gak seskiri itu loh. Iya, ampun. Cemberutnya aja cantik, sayang. Apalagi senyumnya. Asik, kan? Asik. Coba deh gombalismenya itu. Isme dari gombalnya itu. Yang waktu masih jaman yang pacaran-pacaran itu. Dipakai dalam rumah tangga. Halal, berpahala. Iya. Gitu. Siapa sih? Gombal, gitu kan? Terus akhirnya pegang tangannya. Eh, gak mau lah. Dipegang tangannya kan, gitu. Salah, salah. Salah, kan? Dipegang tangannya. Umi lagi capek ya. Umi lagi lelah ya. Umi lagi banyak pikiran ya. Umi lagi ada yang ganggu ya di hatinya. Dia lagi motong sayur. Iya, iya, iya. Iya, kan gitu. Makanya dipegang tangannya kan. Daripada nanti ada yang lompat gitu kan. Terbang, terbang. Pegang tangannya. Sekarang, Umi ganti baju. Yuk kita jajan. Umi boleh jajan apapun. Itu obat paling nyaman. Kenapa dia sudah stres dengan rutinitas rumah yang itu lagi, itu lagi, itu lagi. Kita laki-laki tuh harus paka. Laki-laki. Karena, karena, lagi-laki kan. Karena nyenengin perempuan itu gampang. Kita pemimpin. Oh iya. Pemimpin lagi-laki. Karena nyenengin perempuan itu gampang. Perempuan dalam konteks ini adalah istri kita ya. Halal. Tiga N. Apa? Ngemol, ngemil, ngomel. Ajak keluar rumah. Kualiti time. Berdua. Jalan. Gitu kan. Kayak Bang Sabil kan. Motor masih ada? Udah gak ada sih. Udah gak ada. Udah gak ada. Udah lama ya. Alhamdulillah laku. Maksudnya, keluar pakai motor kan seru gitu ya. Ya kayak kita napak tilas. Oh iya, kita dulu waktu olah-olah nikah pernah makan disini, pernah disini, pernah disini. Kan itu seru. Abis itu kita ajak apa? Ngemil. Jajan duduk. Jagongan. Ya kan, beli mie ayam. Beli seblak atau apalah gitu ya. Yang dia suka gitu kan. Gitu, nah. Kalau sudah duduk, dia sudah ngemil. Gak mungkin kalau gak cerita. Pasti banyak cerita, udah dengerin. Gak usah dikomentarin. Gitu. Ah lebay, gak usah. Oh gitu ya sayang. Ya Allah, Masya Allah. Astagfirullahalai. Udah gitu aja. Pulang. Waras dia jadi istri. Karena apa? Emosinya yang terpendam, itu terlampiaskan. Jadi, kan ada yang bilang begini. Katanya perempuan itu harus mengeluarkan 20 ribu sampai 50 ribu kata. Iya, katanya begitu. Katanya. Kalau saya tidak pakai istilah ini. Seorang perempuan cerewetnya itu bukan keluar. Tapi kepada suaminya. Itu kenapa suami yang salih akan selalu menyediakan telinga dan bahunya. Untuk menjadi tempat bersandar yang nyaman bagi istrinya. Dan tempat paling nyaman untuk istrinya bercerita. Masya Allah. Akhirnya dia cerita semuanya. Karena Aisyah itu yang dilakukan itu. Aisyah itu pernah menahan diri untuk gak cerita apapun kepada siapapun. Ketika Rasulullah Safar pulang ke rumah. Rasulullah dengan khidmat mendengarkan semua cerita yang diceritakan sama Aisyah. Sampai mungkin kurang lebih sekitar 3-4 jam. Tanpa menyelak sedikitpun cerita dari Aisyah. Soleh gak tuh Rasulullah? Soleh banget. Masya Allah. Gitu. Makanya akhirnya gini Bang. Yang terjadi itu. Banyak suami yang punya telinga tapi gak punya pendengaran. Bener kan? Iya. Contohnya gak Bang Sabir? Contohnya nih kita lagi bayang gadget. Istri cerita. Terus tiba-tiba istri nanya. Ya kan Bi gitu. Eh apa? Atau yang paling konkret. Ayah. Iya. Minta tolong boleh? Boleh. Angkat galon. Iya. Dikerjain? Enggak. Itu defaultnya suami sebenernya. Terus apa lagi? Laki-laki abis mandi. Anduknya di sini mana? Oh di kasur. Mati tidur. Di kasur. Di lantai gitu kan. Gitu. Ya ampun Abi. Kan Mami udah bilang. Umi udah bilang gitu. Kan anduk itu disini loh dicantolin. Iya sayang maaf. Besok begitu lagi. Harus punya permakluman disini. Sebenernya. Itu seasik itu loh sebenernya. Kalau bayangin gini. Ngeliat anduk di lantai atau di kasur. Ya Allah ya Rabbi. Terima kasih ya Allah. Udah ngasih kesempatan buat saya. Karena bayi besar saya lupa untuk meletakkan anduk di tempatnya. Semoga jadi pahala buat saya. Asik loh. Asik. Itu butuh ilmu. Kalau point of view-nya seperti itu asik setelah. Iya. Tapi terkadang ya kondisinya apapun itu. Entah yang remeh temeh gitu ya. Iya. Sampai yang gede sekalipun permasalahan. Di bawahnya ke emosi. Curhat ini kayaknya setelah. Curhat ini kayaknya. Setengahnya curhat. Curhat ini. Karena ini banyak akhirnya yang menjadi apa ya. Permasalahan daripada kaum Adam. Para bapak akhirnya. Ada yang akhirnya pada ngegame. Jadi mending istrinya tidur bukan dia nemenin gitu ya. Ada yang lanjut ngegame. Iya. Kemudian ada yang akhirnya Sanmori. Iya. Tapi Sanmori-nya panjang. Iya. Sampai pada asar. Iya kan. Sampai sore gitu. Kemana sih kesono 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 kan gitu. Oke saya ambil dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama. Dari seorang istri. Banyak dari para perempuan itu yang gak mengenal dirinya. Gak kenal apa yang menjadi ujian utama dia. Ujian utama perempuan itu ada tiga. Satu lisannya. Kedua perasaannya. Ketiga suaminya. Nah ketika seorang perempuan tidak beres dengan hatinya lewat ibadah dia kepada Allah. Maka hatinya dia gak akan bisa mengontrol perasaannya. Kenapa perasaannya gak bisa dikontrol? Karena dia sering kecewa dengan perilaku dan sikap suaminya. Kalau seorang perempuan ya dalam posisi seperti itu. Perasannya tidak terkontrol. Maka lisannya akan kemana-mana. Hmm. Oke. Iya. Tapi. Kalau dia beribadah dengan ibadah yang berkualitas. Iya kan. Selalu mendapatkan ketenangan dan kenyamanan setelah ibadah yang dia kerjakan. Terus kemudian. Dia melihat suaminya melakukan kesalahan. Astagfirullah ya Allah maafkan saya belum jadi istri yang soliha. Astagfirullah ya Allah salahnya suami saya itu kecil dibandingkan dosa-dosa saya yang sering dimaklumi sama dia. Kebaikan dia lebih banyak ya Allah daripada kesalahan yang dia lakukan. Akhirnya dia memandang suaminya itu sebagai amanah dan ujian dari Allah. Amanah dengan semua kebaikan yang dilakukan oleh suaminya. Iya kan. Sehingga memunculkan syukur dari seorang istri seperti tadi kata-katanya. Dan ujian keunikan suaminya. Sehingga melatih dia untuk bersabar. Akhirnya apa? Ketika seorang istri mampu berdiri di mindset seperti itu. Nanti akhirnya dia mampu mengontrol perasaannya. Ketika mampu mengontrol perasaannya terkontrol pun larisannya. Oke jadi. Itu sudut pandang perempuannya. Akhirnya apa? Dia akan memperkecil masalah. Dan dia akan meminimalisir mengingat dosa-dosa suami yang pernah dilakukan. Oke. Kan ada istilah perempuan itu ahli sejarah. Oh iya 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 benar-benar. Iya kan. Tapi jangan lupa. Perempuan itu diberikan perasaan oleh Allah. Yang kalau dipimpin oleh iman. Perasaan itu akan menjadi sesuatu yang hebat dan dahsyat. Contoh paling konkret. Di lampu merah. Ada yang dagang. Habi beli itu yuk. Suami akan bilang. Untuk apa? Apa yang dibayangin sama perempuan istri kita ini? Aku beli. Bukan karena aku butuh. Yang aku bayangkan uang ini diterima oleh beliau. Bapak-bapak ini. Kemudian dibawa pulang. Berarti dia membawa kebahagiaan untuk istri dan anak-anak. Itu perasaan. Hebatnya perempuan itu. Kalau dipimpin dengan iman. Berarti seorang perempuan memang harus disibukkan dengan ilmu agama. Duduk di majelis ilmu. Dan mendatangi guru. Mengkaji kitab. Baca Quran di Tadaburi. Kalau tidak melakukan aktivitas-aktivitas itu. Maka syaitan akan menggiring dia. Untuk sibuk dengan perasaan. Perasaan. Perasaan dan perasaannya. Ya Allah aku capek. Ya Allah aku lelah. Ya Allah kenapa begini terus? Ya Allah kapan dia berubahnya? Itu. Jadi iman itu fondasi paling kuat bang. Sumbernya hubungan dengan Allah dulu. Iya. Makanya dari 6236 ayat di dalam Al-Quran. Manusia itu punya 4 peran. Peran diri sendiri. Kedua peran sebagai suami dan istri. Ketiga peran sebagai seorang ayah dan ibu. Keempat peran sebagai mahluk sosial. Ini jadi kurikulum. Jangan berharap kita bisa menjadi ayah dan ibu yang baik bagi anak-anak kita. Kalau kita masih bermasalah sebagai sepasang suami istri. Dan jangan berharap kita bisa saling membahagiakan satu sama lain sebagai sepasang suami istri. Kalau kita masih bermasalah dengan diri sendiri antara kita dengan Allah. Itu kuncinya. Nah sekarang sudut pandang angle laki-laki ini. Ya kan bahwa menikah itu tidak semenakutkan itu gitu. Ketika seorang laki-laki dia sibuk belajar, cari ilmu, memahamkan diri, mengkaji tentang siroh. Bagaimana interaksi Rasulullah SAW dengan istri-istrinya. Kemudian memahami bagaimana karakter perempuan secara defaultnya gitu kan. Seorang perempuan yang cerewet, seorang perempuan yang bawel dan lain sebagainya. Nah itu ketika dia memahami itu, ya kan. Itu tadi akhirnya, ya ampun gitu kan. Dia pulang dari kantor, ngeliat istrinya cemberut, ya kan. Muka dilipat semua, udah kayak origami gitu kan. Ya Allah sayang, cemberutnya aja cantik anak siapa ini. Bidah dari surganya Abi. Apalagi senyumnya sayang. Kumpal gitu kan. Tinggal dipeluk. Gitu kan, tenaga kita lebih kuat gitu. Sayang, maafin Abi ya. Kalau udah sering menyakiti hati Umi. Kesalahan-kesalahan Abi akhirnya mengecewakan Umi. Abi belum jadi laki-laki yang baik teladan buat Umi. Yuk kita sama-sama memperbaiki diri sayang. Ya Allah. Surga bang, asik bang gitu. Ilmu kuncinya. Ilmu ya. Tidak ada pertemuan dari dua orang. Yang saling mencinta. Kecuali dengan pernikahan. Dan tidak ada kebahagiaan. Yang akan muncul dalam sebuah pernikahan. Yang melibatkan dua orang yang saling mencinta. Kecuali atas dasar ilmu dan iman. Masya Allah. Jadi gak semenakutkan itu. Asik rumah tangga itu. Kayak. Karena gini. Lihat kameramen senyum-senyum. Eh jangan pada bayangin ya. Jalanin aja dulu. Lagi nyeleksi. Siapa nih ya? Sinyalnya coba ditinggiin gitu kan. Visioner semuanya. Radarnya diperluas gitu kan. Kok gak ada yang nyangkut-nyangkut. Langsung mau booking usat jadi penghulu. Jadi khutbah nikah gitu. Iya khutbah. Jadi. Kayak contoh gini. Kalau sudah dalam konteks yang seperti tadi ya. Itu di rumah tuh anak. Seorang suami itu akan bersikap seperti anak kecil. Gitu. Seneng nyubitin istrinya. Istrinya sering ngegigitin suaminya. Gitu kan main India-Indiaan di rumah. Gitu kan. Gitu. Terus tiba-tiba kan. Uh kok dingin ya. Gitu kan. Ditarik selimutnya. Ditutupin semua mukanya. Peret. Gitu kan. Gitu. Itu udah biasa gitu. Udah biasa. Maksudnya. Seasik itu loh. Rumah tangga itu. Asal tau ilmunya. Asal kita mengenal pasangan kita. Masalahnya bang. Kebanyakan dari kita tuh gak kenal siapa pasangan kita. Baik istri ataupun suami. Kita hanya mengenal mereka. Ya. Pasangan-pasangan di luar sana itu. Hanya di detik setelah akat ke masa sekarang. Tapi tidak berusaha untuk mengenal di detik setelah akat ke masa belakangnya. Bagaimana pengasuhannya. Apakah ada luka di dalam jiwanya. Nah kalau sampai kita men-trekking ke belakang. Nanti bisa saling menyembuhkan. Gitu. Suami menyembuhkan inner child. Atau rasa trauma dari seorang istri. Ya kan. Dan seorang istri akan menjaga sikapnya. Untuk tidak membuat. Hutang pengasuhan yang ada di dalam jiwa suaminya. Kembali kambuh. Gitu. Oke. Ini. Tadinya kita mau minta tips ya. Resep sukses agar menjalankan. Ibadah nikah ini. Karena ibadah terlama nih. Tapi udah dijelaskan. Tips semua ini. Itu tips semua tadi. Terakhir-terakhir itu. Yang mungkin kita pengen minta pesan kali ya. Satu nasihat. Buat teman-teman yang masih termakan oleh propaganda marriage is scary. Kemudian mereka memutuskan single untuk waktu yang lama. Bahkan ada yang singalnya secara prinsip gitu. Oke. Artinya. Kan ada yang single karena gak dapet. Iya. Iya kan. Karena memang. Takdir. Iya. Taruh gagal. Terus ini gagal. Tapi ada yang secara prinsip gitu. Saya gak akan menikah gitu. Ada yang seperti itu Nata Ustadz. Saya baru dengar kemarin gitu. Banyak. Karena mereka memang melihat orang tuanya memang begitu. Iya. Dan ini persis relate dengan apa yang Ustadz bicarakan tadi gitu loh. Baru beberapa hari yang lalu saya mendengar ada orang yang tidak ingin menikah karena orang tuanya gagal dalam penikahan. Nah minta pesan terakhir mungkin Ustadz bagi mereka yang termakan propaganda marriage is scary ini gitu ya. Apa sih yang harus dilakukan? Karena mereka ini kan mungkin termakannya karena melihat gadget, melihat medsos gitu ya. Mereka mungkin jarang melihat ke dunia realnya yang tadi Ustadz sebutkan ya. Bagaimana suami merayu istri, istri memberi pengertian kepada suami. Boleh Ustadz kasih pencerahan kepada kita Ustadz tentang marriage is scary ini? Pertama teman-teman harus stop media-media yang toksik. Oke. Ya apa namanya yang hanya mensyarkan sesuatu-sesuatu yang buruk ya gitu kan. Yang akhirnya memunculkan rasa takut di dalam diri kita. Alazi was wisufi sudurinas. Itu kerjanya syaitan. Iya. Dan memang syaitan itu paling senang kalau membuat seseorang itu akan selamanya dan terus-terusan sendiri. Kenapa? Karena yang sudah menikah jadi buat bercerai. Ma yufarriku nabihi bainal mar iwa jauzi. Kurang surat kedua ayat 102. Itu bagian tengah dari ayatnya. Itu ayatnya panjang. Itu ayatnya ayat-ayat tentang sihir itu. Nah. Itu kan dialog iblis sama Allah. Ya Allah izinkan saya mencerai-beraikan pasangan suami istri. Kenapa? Karena memang prestasi tertingginya mereka itu adalah ketika mampu mencerai-beraikan. Ikatan pernikahan. Nah itu kan kemudian di blow up sama media kan. Begini, begitu, begini, begitu. Akhirnya, gue nggak mau nikah deh. Nah ditambah lagi yang kedua, faktor dari internal keluarga. Ibunya yang di KDRT. Ya kan? Bapaknya yang semena-mena. Bapaknya yang selingkuh. Dan lain sebagainya. Akhirnya, anak laki-lakinya takut nikah karena nggak mau nyakitin perempuan. Anak perempuan yang nggak mau nikah karena nggak mau tersakiti. Kan itu yang muncul akhirnya. Betul. Nah, bagaimana cara menyiasati hari seperti itu? Ya teman-teman semuanya itu harus pindah sirkel. Oke. Ya. Pindah sirkel. Kemana? Apakah harus ke masjid Ustaz? Saya bukan orang suci, saya bukan orang baik. Orang yang ke masjid itu tidak semuanya orang yang suci. Orang yang datang ke masjid itu adalah orang-orang yang sedang mensucikan dirinya. Dan datang kepada Allah untuk menerima taubat. Dan Allah berikan ampunan dan rahmat dalam kehidupannya. Jadi kita datang. Ngaji. Catamu guru. Sirkelnya positif. Sirkelnya baik. Nanti mindset kita berubah. Karena ini polanya. Perilaku kita sekarang. Sikap kita sekarang itu. Itu berdasarkan informasi yang kita terima. Oleh semua panca indera kita. Ya mata, ya pendengaran, ya peraba, perasa. Overthinking ya. Of it ya. Iya. Nah awalnya kan jadi pengetahuan. Nah ternyata terus digempur dengan seperti itu. Akhirnya jadi seolah-olah keyakinan. Apalagi ngeliat kasus-kasus temannya yang begini, temannya yang begitu dan sebagainya. Nah akhirnya menjadi sebuah, apa namanya, bukan hanya pengetahuan. Kemudian menjadi keyakinan. Akhirnya menjadi sikap. Ya sudah aku gak mau nikah. Daripada gue kayak dia, nanti disakiti. Daripada kayak dia, nanti dia nyakitin dan sebagainya. Jadi teman-teman harus merubah semuanya. Dimulai dari informasi. Dimana kita dapet informasi yang baik, majelis ilmu. Datangin guru. Kemudian yang kedua berteman dengan circle yang baik, circle yang positif. Karena begini. Seorang sahabat, kalau gak salah ini pesan yang disampaikan oleh seorang Abdullah Ibn Mas'ud. Ketika ditanya, kalau hari ini adalah hari, kamu tahu hari terakhir engkau hidup, apa yang ingin kamu lakukan? Kata Abdullah Ibn Mas'ud, beliau mengatakan, saya akan menikah. Loh, kenapa menikah yang dipilih? Kata Abdullah Ibn Mas'ud menjawab, bahwa saya akan malu ketika bertemu dengan Allah dalam kondisi membujang. Langsung ditunjuk loh. Lalu ketemu Allah dalam kondisi membujang. Jadi, artinya sepenting itu loh syariat pernikahan itu. Untuk saling menjaga. Ada pertanyaannya begini waktu itu pernah saya dapet. Ustadz, saya seorang janda, suami saya meninggal gitu kan. Saya tuh sayang banget sama suami saya gitu. Di satu sisi saya gak mau nikah. Karena saya takut gak ketemu lagi sama suami saya. Karena suami saya itu baik, soleh dan lain sebagainya. Tapi ya gimana? Saya kan perempuan gitu. Nah sekarang, oke kalau memang gak mau nikah. Pertanyaannya, bisa gak menjaga dirinya untuk tidak menjadi fitnah bagi orang lain? Nah itu masalahnya. Nah kita yang katanya gak mau nikah. Jangan-jangan malah kita berinteraksi dengan lawan jenis secara bebas. Bahkan sampai pada konteks kumpul kebo. Nah itu lebih rusak lagi. Iya, iya. Sama juga bohong gitu. Iya. Sama ketika mengatakan child free, ya silahkan. Monggo, silahkan. Kamu kalau gak mau punya anak, silahkan. Tapi jangan ngajak orang gitu. Nah, jangan mengampanyakan ya. Iya, ibaratnya kalau mau maksiat, maksiat sendiri. Jangan jadi setan ngajak orang maksiat. Maksudnya gitu. Iya, iya. Jadi, artinya gini. Itu kan sikap pilihan. Jadi kecenderungan nafs itu, itu akan satu diantara dua. Apa? Mau milih yang jalan fujur atau jalan yang takwa? Jalan yang baik, memunculkan sikap-sikap yang baik, perilaku-perilaku yang baik, atau yang buruk. Kalau yang baik akan dampaknya ada, kalau yang buruk juga dampaknya ada. Gitu. Nah sekarang, kenapa ada orang-orang yang ketika mengkampanyakan hal-hal yang negatif, kemudian diserang, digeruduk, dan lain sebagainya. Bahkan jangankan yang buruk. Yang baik aja masih digeruduk. Iya. Iya kan? Nah, pelajarannya adalah, pertama, itu maunya Allah. Itu maunya Allah. Kesendirian karena memang belum menemukan, atau kesendirian karena prinsip, ya sudah, gue gak mau nikah. Gitu kan? Itu pilihan, free will yang Allah berikan. Yang nanti apa yang dia pilih itu akan dipertanggung jawaban sama Allah SWT. Dan Allah akan mengatakan, bukankah aku sudah mensyariatkan pernikahan, lantas kenapa kamu gak mau nikah? Misalkan ya, ada dialognya begini. Ya Allah, saya melihat ibu saya di KDRT sama papa saya. Ya Allah, saya diselingkuhin, ya Allah. Misalkan, ada dialog itu sama Allah. Bukan kalau misalkan menikah lagi, ya Allah. Iya. Kan ada yang tidak menerima. Kayaknya ini jawab, iya. Udah, jangan dipanjangin bang, bang. Akhirnya Allah mengatakan, bukankah aku masih memberikan kesempatanmu untuk hidup? Kenapa gak belajar? Kenapa gak cari lingkungan yang baik? Kenapa? Dari tadi itu saya menyebutin tentang teman, sirkel yang baik. Karena di Quran surat Al-Furqan, surat ke-25, ayat 27-29 itu, itu dialog orang-orang yang merasa rugi, karena salah pilih teman. Dimana dialog itu? Penyesalan itu. Di dalam nerakanya Allah, aduh hai, seandainya saya tidak memilih sifulan menjadi teman saya, saya tidak akan merasakan celaka yang begini. Berarti kan begitu pentingnya. Nah nanti itu akan, akan, akan seadil itulah Allah gitu. Jadi, apakah kita harus menumpahkan, nah kita yang sudah dewasa seperti ini, apa yang buruk sekarang itu kepada orang tua kita sepenuhnya? No, tidak sepenuhnya salah orang tua kita. Dulu media belajar parenting itu terbatas. Ya, yang akan menjadi salah itu ketika semua ilmu sudah dibuka, tapi kita gak berusaha untuk belajar. Kita malah menutup diri, ngapain sih ngomongan parenting-parenting gitu. Karena sering bang, saya tanya, Pak, Ibu mohon maaf, apa arti cinta? Bingung. Apa standar bahagia? Bingung. Padahal itu kata yang sering didengar dan sering diucap gitu. Bingung mereka mengungkapkannya. Karena standar cinta bagi manusia sama cinta menurut Allah itu beda. Itu beda. Jadi, kita harus samain dulu frekuensi kita dengan frekuensi apa yang Allah mau. Adanya Al-Quran itu bukan cuma pajangan, bukan cuma bacaan hidup, tapi menjadi pedoman hidup. Bahkan sampai cinta sekalipun dibahas. Quran surat 80 bang, surat Abasa. Ayatnya ayat 27. Ada kata habba. Itu satu akar kata, dengar kata hubba. Hubba itu cinta. Sederhananya ya. Habba itu benih. Kenapa cinta dikiaskan seperti benih? Karena yang namanya benih itu butuh ilmu untuk menanamnya, merawatnya, menjaganya, sehingga benih itu tumbuh. Menjadi pohon besar yang berbuah manis. Dan cinta butuh ilmu untuk merawat, menjaganya, dan memastikan bukan hanya sekedar bahagia di dunia, tapi sampai surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Dalam filosofinya ya. Benar ya. Itu Islam. Benar ya. Kita ambil gini deh, petani yang sudah 10 tahun dan 20 tahun menjadi petani dengan petani jadi-jadian otodida, tingkat kesuksesannya dalam menanam sampai memanen itu yang punya pengalaman 10 sampai 20 tahun. Karena dia ilmunya, terus diperbaharui dengan kondisi geografis dan struktur latar tanah yang selalu berubah. Yang petani jadi-jadian, itu dia masih akan menuai kegagalan. Artinya gini, usia pernikahan 20-30 tahun itu harus dibarengi dengan usia kebersamaan. Saya nikah ustaz sudah 20 tahun, ustaz bilang katanya harus sering-sering ngobrol dengan pasangan. Ngobrol apa? Ada yang nanya begitu. Saya bilang, ibu, kan ibu yang nikah selama ini ngapain kok nanya saya gitu kan gitu. Harusnya ibu kan kenal pasangan ibu, harusnya bapak kenal pasangan bapak. Bahkan sampai ngobrol receh gitu ya. Gitu kan, ngobrol tapi sambil ngupil gitu kan. Terus upilnya dilemparin gitu kan gitu. Itu kan receh ya. Tapi kan ya mungkin ya kalau bicara adab itu gak adab. Iya. Gitu. Tapi itu bisa jadi salah satu ikhtiar kita untuk menghangatkan kondisi di dalam rumah tangga. Jangan kaku. Tapi pertanyaan itu jadi terdengar aneh ustaz ya. Iya. 20 tahun nikah, saya ngobrol apa lagi lah. Apain aja lah gitu. Nah itu yang saya bilang tadi, banyak orang yang usia pernikahannya sudah panjang, tapi usia kebersamaannya masih sangat pendek. Jadi kayak hambar gitu ya. Jadi memang, ayo menikah. Menikahlah dengan ilmu, menikahlah karena Allah, menikahlah memilih pasangan kita itu karena faktor agamanya. Oke. Artinya gini, perempuan ya dalam proses ta'ruf nih. Nah boleh tuh ngirim intel untuk datang ke rumah laki-lakinya gitu. Lingkungannya dicek, bagaimana interaksi dengan sosialnya, dengan masjidnya. Terus tanya sama tetangganya bagaimana interaksi dengan orang tuanya gitu kan. Nah kalau sudah baik, bagus, checklist gitu. Kalau dulu intel istri saya, bapaknya sendiri start. Bapaknya yang datang langsung intel jauh, ngeri. Dari Bandung langsung. Saya baru taunya setelah 10 tahun pernikahan, bapaknya bercerita. Baru cerita. Dulu gak tau ya kalau saya pernah, bapak anak main ke depan rumah. Bapaknya jadi ini ya, tukang nasi goreng, bapak hati. Tapi bener ya start, itu tips yang sangat baik juga ya. Untuk memfiltering dan menghindari yang distikmakan marriage is scary. Betul. Pemilihan pasangan, cara-caranya memilih pasangan, salah satunya adalah dengan itu tadi. Ta'ruf, dalam Islam itu ta'ruf. Makanya poin besarnya adalah agama. Jadi kenapa saya tadi bilang tentang larangan pacaran, walaupun tidak secara langsung ya gitu kan. Karena pacaran itu banyak kemaksiatannya. Tapi Ustadz, saya pacaran gak ngapa-ngapain kok. Kalau gak ngapa-ngapain, ngapain pacaran. Iya, iya. Kan gitu. Orang dari sebelum pacarannya saja, ketika PDKT ya bahasanya kan gitu. Sudah zinah mata, zinah pikiran, tangan juga zinah karena chattingan. Ya kan, perasaan juga terlibat. Itu sudah zinah semuanya. Sudah jadi dosa. Terikat dalam ikatan yang Allah gak suka yang namanya pacaran. Pegang tangan. Gak mungkin kalau gak ngapa-ngapain. Padahal yang dilarang walat akrabu ya. Iya, betul. Mendekati aja. Dekat aja gak boleh. Karena Allah tahu. Gitu. Kalau laki-laki sama perempuan udah deket-deketan, nyetrum mereka. Iya, iya. Allah tahu. Makanya dilarang. Gitu. Pelarangannya itu bukan, kamu gak boleh pacaran. Bukan. Bukan. Mendekatinya aja. Karena apa? Tidak semua zinah itu pintunya pacaran. Tapi pintu terbesar dari perzinahan adalah pacaran. Makanya ada solusi yang lain. Allah membahasnya di Quran surat, mengkiaskannya di Quran surat ke-49 Al-Hujurat yang 13. Ya ayuhannas inna khalaqnakum min zakr wa uns. Wa ja'ilnakum syu'ubah wa koba'il. Lita'arafu. Apa pelajarannya? Ya ayuhannas semua manusia. Ya. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ngasih tau. Eh manusia, aku nyiptain kalian itu dulu terus pasang. Ayahanda Nabiullah A'adam AS dan Ibunda Sayyidatina Hawa. Wa ja'ilnakum syu'ubah wa koba'il. Dari ayah yang satu pasang ini dan ibu yang satu ini. Kemudian dipecah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Artinya kenapa ada isyarat bersuku-suku dan berbangsa-bangsa? Lita'arafu. Belajar, kenali, pahami siapa calonmu. Karena beda latar belakang, beda pengasuhan. Beda kebudayaan. Betul, betul. Beda pendidikan. Pasti beda isi kepala. Maka berusahalah untuk terus saling mengenal. Karena apa? Pernikahan itu adalah proses untuk terus saling mengenal sampai Allah wafatkan. Ya, insya Allah. Karena dinamis kan? Iya, betul. Seolah-olah kita menikah sudah 10 tahun, 20 tahun. Kayaknya aku tuh kenal kamu, tapi kok kamu berubah? Bukan. Bukan suamimu yang berubah. Bukan istrimu yang berubah. Allah sedang menampakkan sifat aslinya. Berarti kan kita harus mengupdate diri. Oh, berarti dalam kondisi kayak gini suami saya gak suka. Oh, ketika kondisi seperti ini istri saya gak suka. Itu update diri. Mengenal terus. Itu dinamis. Nah, kalau di fase-fase itu kita bisa melewatinya gitu kan. Geleng-geleng kepala ini setan. Disini gak mampu. Disini gak mempan. Disini gak mempan. Kenapa? Karena ditutup rapat sama kita peluang-peluang untuk tergelincirnya kita dalam pertengkaran. Pertikaian. Rumah tangga yang sakinah itu bukan berarti rumah tangga yang gak punya masalah. Ada masalahnya. Ada ujiannya. Cuman, mereka ketika punya masalah dan mereka ketika diberikan ujian. Masalah dan ujian itu tidak pernah sampai keluar dari pintu-pintu rumah mereka. Diselesaikan. Dibicarakan dengan cara yang baik. Kalau belum bisa hari ini. Di medsos ya. Oh, apalagi. Ih, sebel deh. Gak mungkin gitu. Tiba-tiba bikin status gitu. Iya. Kalau istrinya bikin status gitu ya. Sebel deh sama kamu gitu. Datang nanti buaya rambutnya hitam. Mau cerita apa? Iya. Ih, mbak kenapa gitu kan. Kamu lagi ada masalah. Boleh kok cerita sama aku gitu. Eh lagi-lagi. Gue ya bisa ngomong bukti ya. Bisa ngomong Assalamualaikum lagi gitu. Itu bahayanya. Ketika masalah itu diumbar di luar. Berarti kan sama kita membuka pakaian kita dan membiarkan aurat kita terbuka. Dan masalah kita dengan suami itu salah satu bagian dari aurat dalam rumah tangga. Jadi pentingnya ilmu untuk kita menjalani kehidupan rumah tangga kita. Pentingnya ilmu diamalkan untuk menguatkan keimanan kita sebagai pagar-pagar penjaga dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Yang ketiga, kalau ilmunya sudah cukup, artinya terus ditambah, ya kan sampai tumpah-tumpah, imannya bertumbuh, nanti muncul kesyukurannya, kesabarannya, pemaklumannya, kelapangannya. Oke. Bukan dalam kondisi senang, tapi saat menghadapi kondisi yang tidak baik-baik saja. Akhirnya enjoyable together-nya itu terbangun. Bahwa, oh dia gak suka begini berarti saya harus begini. Kenapa ada marah? Diciptakan oleh Allah. Karena Allah pengen dengan marah itu kita belajar untuk sabar. Itu Allah. Kenapa ada kesedihan? Karena Allah pengen saat lapang kita bisa bersyukur kepada Allah. Itu kan sesuatu yang dibulak-balik sama Allah. Betul. Makanya, kenapa tadi yang dipilih statement bahwa, Eh ya Allah sayang, cemberutnya aja cantik apalagi senyumnya. Istri kan lagi nyebelin tuh. Bisa gak kita marah? Bisa. Tapi karena kita punya iman, akhirnya memilih untuk sabar, melapangkan hati kita, dan membesarkan pemakluman. Yang akhirnya, karena kita bisa kontrol diri kan, Yang keluar kata-katanya yang baik. Kolan sadida, kolan laina, kolan makrufa. Gitu. Perempuan tuh seneng digituin, melting dia akhirnya. Gitu. Nah mungkin gak saat itu dia menunjukkan bahwa, Apa namanya, perubahan dalam hidup dia. Tapi dia akan berpikir, Bahwa, suami saya sudah berusaha sekeras mungkin untuk membahagiakan saya. Maka saya harus sekuat tenaga, taat patuh, dan khidmat kepada suami saya. Nah itu, itu yang Allah mau. Masya Allah. Itu yang Allah mau. Masya Allah, Bang Sabil. Menjawab semua ya. Jadi tadi, kita sudah dapat ya, tipsnya dari Satri Do. Kita lawan ya, bahasanya aktif sekali nih. Kita. Counter. Ya, counter. Apa kampanye marriage is scary ini dengan ilmu tadi ya. Iya, betul. Dengan ilmu, terus juga dengan perbanyak circle yang positif. Bahwa ternyata, ya pernikahan yang toksik, itu juga hanya sebagian sedikit aja yang tampil di medsos kan. Betul. Di realnya banyak yang sebaik-baik aja. Yang bahagia, yang nyaman gitu. Bahkan ada yang komen waktu itu, Bang, di salah satu postingan saya. Sikap seperti itu mah hanya berlaku untuk tahun pertama sampai sepuluh aja, Ustaz. Ya gitu. Saya munculkan interaksi Nabi SAW bersama dengan istri-istrinya. Saya bilang, Nabi SAW itu bisa menjaga harmonisnya bersama dengan istri-istrinya sampai beliau wafat. Dan itu di copy paste oleh generasi terbaik setelahnya. Ya Allah padahal baru semalam saling maaf-maafun. Yang gitu. Umur gak ada yang tau ya. Nah itu. Karena memang umur kita tuh tidak sepanjang harapan kita. Iya, iya. Bayangin kalau ternyata ngampek-ngampekan, tidur beradu punggung, gak bangun salah satu. Ya Allah, aku tuh belum minta maaf sama suamiku. Minta maaf sama istriku.